Hai terima kasih sudah klik video ini Halo guys ketemu lagi sekali lagi bersama Erwan disini kali ini saya akan membagikan bagaimana kita menggabungkan antara video dan audio yang kita rekam terpisah dalam membuat sebuah video yang baik sebaiknya kita perlu membuat audio dan video yang direkam secara terpisah jadi videonya kita menggunakan kamera sedangkan audionya kita menggunakan alat rekam yang baik yang dekat atau langsung kepada sumber suara yang ingin kita rekam jadi teman-teman untuk menggabungkannya teman-teman audio yang sudah kita rekam tersebut saya sarankan untuk kita mengeditnya di Adobe Edition baik itu Adobe Edition yang Siri lama maupun Siri terbaru itu intinya kita edit untuk menghilangkan noise kita gunakan efek noise reduction untuk menghilangkan noise pada audio yang kita rekam dan setelah kita merekam mengedit audio yang baik di Adobe Edition kita untuk menggabungkannya teman-teman kita menggunakan aplikasi video editor kita yang saya gunakan sini adalah undershare video editor jadi sesuai dengan spek dari komputer saya jadi saya hanya bisa menggunakan ini kalau teman-teman punya video editor yang biasa teman-teman gunakan adalah video editor yang lebih baik lagi itu justru lebih bagus dan teman-teman apapun aplikasi video editor yang kita pakai bisa kita gunakan untuk menggabungkan antara video dan audio untuk menggabungkannya teman-teman saya akan prinsipnya sama dalam semua aplikasi video editor prinsipnya sama tidak jauh berbeda kita import dulu file yang ingin kita gabungkan antara video dan audio contohnya disini saya ingin mengedit video saya sebelumnya saya sudah pernah edit tapi ini saya tunjukkan kembali saja contohnya Oh seperti ini ya teman-teman ini ini video saya ini audio saya saya tandai dan saya buka Open ya sudah ada dua video disini kita drag dulu ke sini sini videonya ini audionya kita drag juga dibawah di bagian musik kita drag seperti ini dan teman-teman kita cari dimana audio dan video ini sesuai dengan jarak dan kalau audio ini terlebih terlebih dahulu kita tarik ke belakang sedikit dan kita sesuaikan dengan yang ada di video sehingga audio dan video menjadi sinkron kita sesuaikan kalau video yang ada lebih duluan kita bisa mungkin kita potong dulu video untuk sesuaikan dengan audio kita split saja untuk potong seperti itu dan yang paling penting penting adalah audio di video sini kita harus mood kita harus kurangi volumenya sampai ke angka nol jadi kita mood saja seperti itu kemudian setelah itu baru kita tambahkan lagi mungkin efek-efek foto atau video lainnya ingin kita tambahkan dalam audio ini mungkin kita juga bisa tambahkan musik lain sebagai back sound dan seterusnya kemudian baru kita create dia seperti itu jadi itu adalah salah satu contoh cara bagaimana kita menggabungkan antara video dan audio yang kita rekam terpisah dan mungkin kiranya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa untuk mendukung saya dengan klik subscribe dan like kalau teman-teman suka video ini dislike saja kalau tidak suka dan sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati